Terima kasih. Saya di awal pada saat tanggal 8 dan tanggal 9 itu belum ada maksud untuk mengamankan apabila memang ada. Karena saya pikir itu tidak menyorot korban pada saat itu. Itu saya berpikirnya seperti itu sehingga saya natural saja untuk memerintahkan mereka, mengecek. Dan sebetulnya saya terlalu percaya diri bahwa CCTV itu tidak menyorot korban setelah saya masuk. Memang tidak menyorot korban karena memang kejadiannya diberada di dalam rumah. Kamera CCTV kompleks hanya menyorot bagian luar. Jadi saudara kemudian tersadar, narasi saudara yang mengatakan terjadinya tembak-menembak itu setelah, apa namanya, sebelum saudara datang. Artinya setelah datang baru tembak-menembak itu telah usai. Nah kemudian saudara menyadari bahwa ada CCTV kompleks. Makanya kemudian tidak lama saudara juga memerintahkan untuk diamankan. Masuk saudara itu apakah untuk memastikan bahwa saudara tidak terlihat di situ? Bukan yang boleh. Karena saya perintahkan untuk mengecek dan mengamankan di tanggal 8 dan tanggal 9 itu hanya untuk melihat bagaimana peristiwanya. Peristiwa datang dan keluarnya. Saya juga tidak terpikir bahwa Yosua akan nampak di situ. Makanya di tanggal 8, 9 saya tidak memerintahkan untuk mengecek, merusak, sampai dengan dilaporkan tanggal 13. Artinya saudara berharap dari rekaman CCTV yang ada, Yosua tidak terlihat di situ? Harusnya sih seperti itu, Yang Mulia. Tapi kemudian ternyata dia masih ada. Karena saya juga tidak bertemu pada saat saya masuk, dan waktu saya masuk juga kan dia tidak ada di sekitar karpon maupun di depan rumah, Yang Mulia. Itu terserah saudara ya, menerangkan seperti itu saudara tidak mengetahui. Tapi kedatangan saudara pada waktu itu, termasuk Yosua pada waktu itu, apakah berbarengan dari rumah Sanguling? Tidak, Yang Mulia. Perbedaannya berapa lama atau berapa jauh jaraknya? Kurang lebih 5 menit, Yang Mulia. 5 menit. Apakah pada saat itu Yosua ada di Sekuling? Pada saat itu saya tidak bertemu Yosua waktu itu, karena yang saya panggil untuk naik ke atas. Setelah tidak bertemu? Tidak bertemu. Terus kemudian, untuk tujuan apa pada waktu itu? Sekisya Guling, E.K. 46. Saya sudah sampaikan bahwa begitu melintas saya lihat dia, kemudian saya perintahkan untuk berhenti, tapi karena saya juga masih ragu apakah konfirmasi hari ini atau malam, karena saya sudah menyampaikan ke istri saya, kita akan manggil yang bersangkutan malam, kemudian jalan lagi, tapi kemudian saya putuskan untuk, udah hari ini, saat ini aja saya, konfirmasi sekarang. Kenapa tidak dikonfirmasi saja di rumah Saguling? Apakah Yosua tidak ada pada waktu di rumah Saguling, sehabis di Magelang? Karena ini aib yang diderita istri saya, sehingga saya tidak mau ini diketahui oleh orang lain. Karena saya juga masih emosi waktu itu, rencana malam saya akan konfirmasi. Masusudara peristiwa di Magelang. Demikian yang boleh. Pesan di Magelang. Dan sekadar secara susun, sepertinya kejadian di Magelang itu seperti terjadi di Duren 3. Demikian. Baik ya, saudara mengetahui, apakah saudara mengetahui, pada saat berpulau saat setelah kejadian, kan saudara juga menyuruh, apa namanya, di Rianto untuk memanggil suplanit di sebelah rumah. Iya, iya, waktu itu. Dan beberapa penyelidik, porres jatah sana pada waktu itu, datang ke TKP atau ke lokasi. Yang memanggil dari Ritwan, karena dia kaset-sersa. Iya. Terus pada waktu itu kan sudah diberikan polis lane di rumah tersebut. Iya, iya, iya. Sudah dilakukan polis lane. Sudah, iya, iya. Di seluruh rumah, apakah di dalam saja? Di dalam kejadian saja? Di TKP saja. Di TKP saja, artinya di ruang tengah rumah tersebut. Demikian ya. Tidak, keseluruhan, ya. Nah, apakah pada saat itu, setelah kejadian itu, tentunya dilakukan oleh TKP, ya, pengumpulan barang bukti dan segala macam yang terkait peristiwa tersebut. Apakah saudara mengetahui barang bukti tersebut sudah diserahkan semua kepada pihak penyidik porres jatah selatan atau dipegang atau dikumpulkan oleh Pak Minat? Waktu itu karena terkait anggota Polri dibawa oleh Propos, kemudian setelah dari Propos diserahkan ke Paminal untuk dilakukan pengecekan surat izinnya. Kemudian informasi terakhir sudah diserahkan di hari Senin, senjata berikut peluru itu ke Polres, kalau tidak salah. Senennya sudah diserahkan ke? Polres. Penyidik Polres. Ya, berarti tanggal 10, lima kurang. Informasi yang saya dapat dari Tanggal 11 Informasi yang 8, 9, 10, berarti tanggal 11. Tanggal 11 Tanggal 10 sudah diserahkan sudah tahu apa itu, apa namanya, dekoder CCTV tersebut? Kalau itu saya tidak tahu, saya tidak mengecek lagi. Ada perintah saudara untuk kembali mengambil CCTV melalui cukup putranto? Saya cuma merintahkan untuk menanyakan CCTV di mana. Terus kemudian? Dia sampaikan ada sama saya. Ada sama terdakwa? Cuk, saya bilang copy dan lihat isinya. Terus dia, saudara tertanyakan apa? Di mana CCTV? Di mana? Artinya saudara sebelumnya sudah memerintahkan untuk pengamanan CCTV, apakah saudara sudah memastikan CCTV itu sudah diamankan? Tidak, Yang Mulia. Karena saya terpikir waktu itu bahwa akan ada press con dari Mabes Polri. Saya terpikir CCTV, saya tanya CCTV ada di mana? Ada sama saya, Komandan. Komandan, coba copy dan lihat isinya. Ini enggak apa-apa, Komandan. Udah kamu jalanin aja perintah saya, saya tanggung jawab. Artinya perintah saudara untuk dihapuskan? Belum ya, belum. Copy dan lihat isinya. Di copy saja. Setahu saudara, itu kan memindahkan dari sumber aslinya. Apakah dapat dibenarkan? Tindakan seperti itu? Seharusnya sih tidak. Tidak. Iya. Tapi kenapa saudara lakukan perintah tersebut kepada Cuk? Karena saya ingin melihat apakah... Apalagi Cuk kan seorang ospri saudara. Bakal dia tidak akan mampu menolak perintah saudara. Saya sudah sampaikan Yang Mulia, itu kesalahan saya. Kasihan mereka juga. Iya, Yang Mulia. Tapi yang namanya, ibarat kata ya, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kalau memang bisa dipertanggung jawabkan. Kalau memang bisa dapat dibuktikan. Iya, Yang Mulia. Ini masih dalam proses. Demikian, Yang Mulia. Apakah mereka, apa namanya, sebagaimana yang didakwakan apa tidak? Ini juga sebaliknya. Jadi, intinya, kembali saya tanyakan kepada saudara, tadi sudah jelas saudaranya mengatakan, ya. Perintah itu, seorang menyadari memang itu perintah pribadi dan mereka tidak akan mampu untuk menolaknya dan jangankan mereka. Yang di luar saja pun tidak berani karena begitu luasnya kewenangan, apa namanya, propal. Luasnya kena propal, jadi memang tidak akan mampu untuk menolak perintah tersebut, ya. Namun, ya, kalau memang saudara ingin bertanggung jawab, kenapa saudara tidak memikul tanggung tersebut? Kenapa saudara harus melibatkan mereka? Saya sudah sampaikan, saya minta maaf, itu salah saya, dan saya mohon untuk bisa diringankan yang mereka ingin. Jadi, mereka kan saudara ingatakan tidak tahu-tahu. Tapi, kemudian setelah mereka melihat, ada lagi perintah penghapusan. Apakah saudara mengetahui, rekaman yang sekarang ini ada dan kemudian menjadi bukti, ya, tidak benarnya, keterangan saudara, yang saudara juga akui bahwa itu tidak benar, ya. Itu dari mana? Dan berasal dari siapa itu sumber tersebut? Yang mana, ya, ya. Yang kita lihat tadi, itu dari mana? Kalau memang sudah dimusnahkan, tentunya tidak akan bisa diputar. Saudara, saudara tahunya dari mana? Bisakah surat mengandunkannya itu dari siapa? Diputarkan penyidik waktu itu. Ya, itu yang disimpan di mana? Saya tidak tahu yang ini, waktu itu. Saudara tidak tahu? Tidak tahu. Apakah saudara tahu ketika dilakukan, apa namanya? Pemeriksaan dapetan forensik terhadap DPR CitiID tersebut, ya, apakah saudara tahu bahwa isinya kosong? Saya tidak tahu. Isinya tidak ada lagi? Saya tidak tahu. Sudah tidak tahu? Tidak tahu Yang Mulia Sudah kosong? Jadi begitu ya Demikian Yang Mulia Sudara merasa memang itu kesalahan Sudara Ya Yang Mulia